Nama saya Mesita Ismadewi. Orang-orang biasa memanggil saya Mesa. Sedikit berbicara tentang saya, saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Pendidikan Indonesia Campus Purwakarta dengan jurusan PG PAUD. PG PAUD? Iya, PG PAUD. Awalnya, saya tidak begitu yakin akan kuliah di jurusan PG PAUD. Namun, setelah saya jalani, ternyata jurusan ini memberikan banyak sekali pengalaman yang luar biasa. Saya bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak kecil. Saya juga dapat mengetahui aspek-aspek apa saja yang perlu dikembangkan pada anak usia dini. Sungguh sangat menyenangkan. Akan tetapi, betapa memprihatinkan. Ternyata, masih banyak kasus-kasus negatif yang menimpa anak-anak. Salah satunya adalah kasus pelecehan seksual. Nah, di sini, peran saya yang nantinya akan menjadi seorang guru PAUD itu sangat penting. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai cara mencegah kasus-kasus pelecehan seksual yang menimpa anak-anak. Salah satunya adalah dengan program Sex Education di PAUD. Nah, di program Pemberian Pendidikan Seks Sejak Usia Dini pada Anak atau yang sering disebut Sex Education ini, di dalamnya kita akan membahas cara mencegah pelecehan seksual yang menimpa anak-anak. Pertama, kenalkan bagian tubuh yang tidak boleh dilihat dan disentuh orang lain. Tidak boleh disentuh orang lain seperti bibir, dada, dan alat kelamin. Yang kedua, ajarkan konsep perbedaan jenis kelamin kepada anak. Contohnya, jelaskan bahwa anak laki-laki akan seperti ayah dan anak perempuan akan seperti ibu. Ketiga, tanamkan budaya malu kepada anak. Kata guru, aku tidak boleh ganti baju di luar. Karena banyak orang, aku harus ganti baju di ruang. Keempat, tumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tua atau kepada guru. Selalu ajarkan bahwa orang tua atau guru adalah orang yang bisa dipercaya. Tidak lupa ajarkan anak untuk selalu memberitahu apa saja hal yang baik atau hal yang buruk yang menimpa anak. Dengan pendidikan seks yang diberikan sejak usia dini, akan mampu membentengi anak-anak untuk terhindar dari kejahatan seksual. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki, karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Hanya diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh.